Telah dimulainya tahapan pemilu kepala daerah atau pemilu kada pemilihan wali kota Semarang ini disampaikan Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultem. Menurutnya meski saat ini KPU sedang berproses dengan rekapitulasi suara pada pemilu tahun ini. Tahapan Pilwalkot sudah mulai dijalankan. Salah satunya adalah tahapan sosialisasi pemantau dan pembukaan pendaftaran pemantau pada Pilwalkot yang rencananya akan digelar bulan November mendatang. Pendaftaran pemantau sendiri dapat langsung dilakukan ke kantor KPU. Sementara itu terkait data pemilih apakah akan menggunakan data pemilu kemarin atau tidak. Pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari KPU RI. Demikian juga terkait pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya hingga saat ini belum ada juknis lebih lanjut dari KPU RI. Jika sesuai tahapan yang telah disusun KPU Kota Semarang, pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota akan dimulai pada bulan Mei untuk calon perseorangan. Karena memang ini merupakan pemilu dan pilkada pertama di Indonesia yang beriringan, memang jadi itu kita itu sebenarnya sudah menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pilkada 2020. Kalau nggak salah SK-nya nomor 771 tahun 2024. Saya tanda tangan tanggal 27 Februari kemarin itu sudah dimulai tahapannya. Dan ini dimulai dari tahapan sosialisasi mengenai pemantau pemilu. Karena pemantau pemilu itu bukan di bawah selu kalau pilkada, itu di KPU. Nah nanti habis itu setelah itu calon perseorangan dan lain sebagainya. Nah insya Allah nanti setelah kita proses rekapitulasi dan lain sebagainya selesai itu, kita nanti pasti akan menyampaikan ini kepada publik secara detail, biar kemudian teman-teman juga bisa tahu. Kalau untuk calon perseorangan akan dimulai kapan? Sepertinya bulan Mei, Pak. Kemarin juga MK kan sepertinya menyampaikan bahwa tetap bulan November kan, jadi berarti kan tahapannya yang ada di PKPU II. Nah tahapan pilkada itu di PKPU II tahun 2020. Jika merujuk pada pemilu KD lima tahun lalu, maka pemilik minimal kursi minimal 20% di DPRD atau beraih suara 25% suara sah dapat mengajukan calon wali kota atau wakil wali kota. Dari Suarang, Tutuk Carita melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.